Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube channel Masakan Inyak Di video hari ini aku mau membuat cireng telur Ini rasanya enak, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai Pertama, masukkan 300 ml air, 1 bungkus masako ayam 1.4 senda makan rada bubuk, 1.4 senda makan garam, 1 butir telur ayam Dan secukupnya daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil Kemudian kita kocok lepas sampai tercampur rata Setelah tercampur, lalu masukkan 15 senda makan tepung tapioca 5 senda makan tepung terigu Kemudian aduk kembali ya sampai tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil Nah sebelumnya, buat teman-teman semua yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Inyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Nah kalau adonannya sudah tercampur seperti ini cukup ya teman-teman Kemudian siapkan plastik ukuran 3x26 Nah setelah itu masukkan adonan ke dalam plastik Di sini aku menggunakan corong supaya lebih mudah Kemudian ikat dengan kencang Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Masukkan secukupnya adonan ke dalam plastik Oh iya untuk ukuran plastiknya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya Nah kemudian kita ikat dengan kencang Caranya gampang banget kan? Oh iya sebelum adonannya dimasukkan ke dalam plastik Sebaiknya kita aduk-aduk terlebih dahulu ya Supaya tidak ada yang mengendap di bawah Nah ini sudah selesai dimasukkan ke dalam plastik semua Kemudian di sini aku udah didihkan air Setelah itu masukkan cireng telurnya Dan kita rebus kurang lebih selama 30 menitan Atau sampai matang Dan kalau sudah mengapung seperti ini Berarti sudah matang Siap untuk diangkat dan tiriskan Kemudian kita tunggu sampai dingin ya teman-teman Supaya lebih mudah untuk dikeluarkan Nah kalau sudah dingin kemudian kita potong menjadi dua bagian sama rata Nah seperti ini ya Setelah selesai dipotong Potong kemudian kita tusuk menggunakan tusuk sate Nah seperti ini Setelah selesai dipotong kemudian plastiknya kita kupas Nah di sini aku menggunakan gunting supaya lebih mudah Nah plastiknya kita gunting sedikit dulu Nah kemudian tinggal kita kupas seperti ini ya Caranya gampang banget Nah untuk satu resepnya tadi menghasilkan 24 piece ya teman-teman Kemudian siapkan kemudian siapkan 1 butir telur ayam dan tambahkan sejumput masako Lalu kocok lepas sampai tercampur rata Setelah tercampur lalu masukkan cireng telurnya Nah kemudian langsung saja kita goreng di minyak yang sudah panas dan api sedang Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan tidak gosong Dan kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti sudah matang siap untuk diangkat dan tiriskan Nah ini dia cireng telurnya sudah matang langsung saja aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Masya Allah rasanya enak banget, gurih, teksturnya kenyal-kenyal dan luarnya garing Dijamin anak-anak pasti suka Kalau untuk ide jualan kita bisa masukkan ke dalam mica atau plastik biasa Lalu tambahkan saus encer ala bang-abang supaya lebih nikmat lagi Dijamin pasti laris manis Cara bikinnya gampang dan bahannya juga mudah banget ditemukan di warung-warung Jadi recommended banget ya untuk dicoba Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh